Abu Bakar al-Seddiq ketika wafat itu kan Didahulu dengan sakit dua pekan Dan instruksi terakhirnya apa? Omar, kalau aku meninggal Jangan berpikir itu musibah yang besar Omar Islam pasukan di Irak Sedang berhadapan dengan Persia Musana ini datang, langsung selesaikan Dukung Musana, kumpulkan pasukan Di Syam, mereka sedang berhadapan Di Yarmouk, coba bayangkan Jangan anggap kematianku sebuah musibah Artinya udah lupakan saja, aku kubur Udah selesai, urusin umat, kan begitu kan Nggak ada yang pensiun dalam arti pensiun Sesungguhnya, maka Ya Yarmouk dathir, tinggalkan zona nyaman Karena sudah masuk di zona nyaman Di usia 40 tahun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd Sobat Siroh, dimanapun anda saat ini berada Jumpa kembali bersama saya Umar El Rozi Masih di channel Siroh TV Channel yang menyajikan kajian ilmu Seputar Siroh Nabawiyah Dan sejarah peradaban Islam Beragam topik seputar itu telah kami sampaikan Teman-teman bisa cek daftarnya disini Dan sekaligus bisa share ke seluas-luasnya Agar semakin banyak orang mengenal dan mencintai Rasulullah dan para sahabatnya Serta makin faham tentang peradaban Islam Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar Terkait langsung dengan Rasulullah Kali ini juga akan beririsan erat dengan ilmu Al-Quran Karena kita akan membahas satu topik yang Secara terjemahnya satu makna Tapi ternyata Al-Quran menggunakan bahasa yang berbeda Dan dirangkai dalam rangkaian surah yang beriringan Tepatnya di Juz 29 Kita akan menemukan surah Al-Muzamil dan juga Al-Mudatir Kalau melihat terjemahnya sih sama saja Cuma kita penasaran sebenarnya apa perbedaan Dari dua mana tersebut dan kapan kejadiannya Dan seperti apa konteks turun ayatnya di Juz 29 ini Bersama kita guru Ustaz Taseb Sobari sudah hadir Yang insya Allah akan berbagi ilmunya untuk kita semua Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampar baik Ustaz ya Alhamdulillah Insya Allah Saya senang loh Kenapa Ustaz? Ya suaranya lebih menggelegar seperti biasa Alhamdulillah Beda dengan edisi yang kemarin Beda semangatnya Semangat ya Mudah-mudahan ini bagian dari semangat menuntut ilmu juga Terkait Rasulullah dan Al-Quran Insya Allah Ya Di surah ke 73 dan 74 Beriringan tuh Al-Muzamil dan Al-Mudatir Masalahnya ketika saya baca terjemahnya saja Sama artinya Sama-sama orang yang berselimut Padahal Al-Quran menggunakan dua diksi yang berbeda Oke Nah ini seperti apa penjelasannya Iya Ini menarik nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ad Sebenarnya ada kesamaan lain Bahwa yang dimaksud dengan Baik itu Al-Muzamil atau Al-Mudasir adalah Rasulullah Kan itu panggilan Nida Ya Ini spesifik untuk Rasulullah Tidak untuk seperti ayat yang lain bisa berlaku untuk yang lain Karena yang dimaksud Para ahli tafsir sepakat Yang dimaksud dengan Ya Ayuhal Mudathir Dengan Ya Ayuhal Muzamil Itu adalah Rasulullah S.A.W. Jadi Allah memanggil Rasulullah Dengan dua sifat ini Mudathir dan Muzamil Memang ketika diterjemahkan Nah ini baru ada masalah Yang harus kita sebagai bukan orang Arab gitu loh Di satu sisi gitu Kita dapatnya jadi satu arti gitu loh Yaitu wahai orang yang berselimut Padahal Allah menggunakan Dua kalimat yang berbeda loh Mudathir dan Muzamil Dan satu kaedah yang harus difahami Bahwa ketika Allah menggunakan Atau Al-Quran menggunakan Pilihan kata yang berbeda Untuk suatu makna yang berdekatan Itu ada penekanan yang berbeda juga Gitu sebenarnya Nah itu yang Salah satu kekayaan bahasa Arab lah Oke sebelum makna Zad Secara susunan Kalau kita buka Muzamil Muzamil lebih dulu ya Baru Mudathir Itu apakah juga sesuai saat turunnya Zad? Nah itu Mungkin itu pembahasan kedua justru Kita mulai dari makna dulu Baru kemudian ke Nuzulnya ya Tartib ataupun urutan Nuzul Dan kemudian konteksnya Apa sih sebenarnya secara konteks Perbedaan antara Panggilan Allah ketika memanggil Rasulnya Dengan dia Yulmudathir Dengan Yulmudzamil Nah Dan keduanya kapan ya Perulah Mekah Madinah kah? Nah itu dia Itu otomatis karena Nuzul terkait dengan itu nanti Nah Sebelumnya Mungkin perlu Apa namanya Penegasan ini Tentang masalah historiografi Kalau kita bicara tentang penulisan Siroh Nabawi ya Kan diantaranya ada problem Ada isu sumber Jadi kalau kita membahas Contohnya sekarang kita membahas Ya Yulmudathir dan Ya Yulmuzamil Itu tidak bisa kita Wah ini kok menjadi pembahasannya Tentang Al-Quran Artinya menjadi Loncat Loncat wagar Bukan lagi Tau beg zero Tau beg zero gitu Supaya kemudian Ada Ada Apa Ada tema yang jelas Ada batasan yang jelas Tapi bukan berarti ilmu itu terpisah Satu sama lain Gitu loh Karena kita bicara Siroh dengan Al-Quran Sebenarnya itu menyatu Nah pertama Al-Quran itu turun kepada siapa? Rasulullah ya Rasulullah selesai Iya Sepanjang berapa lama? 23 tahun Selama masa da'wah beliau Ya selesai sudah Dan sepanjang itulah juga ilmu siroh Nah iya Kan gitu Terus kalau kita bicara tentang sumber Gitu ya Kalau kita bicara tentang sumber Materi siroh nabawiyah itu Para ulama kita menyebut Nomor satu Al-Quran Jadi Al-Quran itu justru Ditempatkan sebagai Sumber siroh nabawiyah Di urutan pertama Urutan pertama Bukan Kalau kita kenal sumber siroh ya Al-Wakidi, Ibnu Hisam Oh enggak itu nanti kesekian Itu riwayat tentang siroh kan Buku-buku Yang memang secara spesifik Mengulas tentang siroh nabawiyah Riwayat-riwayat siroh nabawiyah Tapi kalau sumber-sumber siroh nabawiyah Ya Al-Quran dulu loh Karena kan Al-Quran pasti sumber yang paling valid Paling otentik Iya kan Artinya bahwa Bahwa ada kejadian perang badar Itu pasti gak bisa kemudian Dua takatik Oh enggak itu kejadian itu gak pernah ada gitu loh Atau kemudian Enggak Bukan badar Tapi sebenarnya apa lagi gitu Enggak Orang apa namanya Allah mengatakan Ulaqad nasarukum Allah Bi badrin wa antum Azillah Kan jelas kan Itu sumber pertama Oh iya dong gitu kan Kemudian Wayaw mahunain Wayaw mahunainin Perang hunain Perang hunain Ada dalam Al-Quran Jangan kemudian Oh perang hunain gak pernah ada Itu dalam buku siroh itu gak benar Loh Sebentar benar sebelum buku siroh Al-Quran dulu yang mengatakan Termasuk ahzab Oh iya dong Nama surah Al-Ahzab Kemudian Termasuk yang kita bahas hari ini ya Iya itu dia Bahwa Rasulullah SAW Dipanggil oleh Allah Dalam keadaan sedang Berselimut Itu dipanggil oleh Allah Pernah begitu melakukan itu Nah itu dia Kenapa Rasulullah berselimut gitu Konteks apa sih Kenapa sih dipanggil Dengan panggilan ini Kan ya nanti masalah pemanan disitu Apakah berselimut itu dalam arti berselimut Betulan pakai selimut Atau Ini artinya Bukan hakikah majaz gitu ya Metafor gitu Nah itu ada dua pemanan Bahwa ketika ada majaznya pun Bukan berarti hakikah yang gak ada Memang Rasulullah pakai itu Gitu loh Ada faktanya kemudian dari Dikuatkan sama materi sirot Nah itu dia Karena Rasulullah pernah mengatakan Dasiruni Juga pernah mengatakan Zamiluni Dua-duanya pernah Dipakai Rasulullah SAW Dasiruni Dengan Zamiluni Gitu loh Makanya kemudian Ya ayuhal mudasir Dengan ya ayuhal Muzamil Oke Kalau yang Muzamil itu kan Yang saya pernah baca Riwayatnya itu terkait Juga nanti berkaitan dengan Bunda Khadijah Mudasir itu juga sama Ya sebenarnya sama Sama ada kaitannya Tapi nanti deh Itu kan udah konteksnya Kita bicara Sekarang kita maknanya aja dulu Sekarang perbedaan makna sih Antara mudasir dengan Muzamil itu Itu apa perbedaannya Ada perbedaannya Gitu loh Walaupun memang Dasarnya selimut Betul Ya selimut itu kan Kain lah gitu ya Kain yang Digunakan Di atas Atau di luar Baju kan Ya iya kan Kalau Orang kan gak mungkin Bilang pakai baju itu Dengan selimut kan Kalau ketika dikerubung Pakai selimut itu Kan bukan pakai baju kan Artinya dasarnya dia pakai baju Kemudian dia pakai selimut Selimut itu selalu adalah Kain yang Apa namanya Menutupi gitu Baju yang dipakai Dan itulah Kata disar Secara umum Disar ya Disar Jadi disar ini Lebih umum Intinya Apapun yang Di luar Atau di atas Baju Yang dikenakan Ya itu disar Kemudian Sementara Al-Muzamil Itu Lebih kepada Cara memakainya Sifatnya Itu bedanya disitu Jadi kalau disar itu Ya asal dia Apa namanya Digunakan Apa no Di atas Baju gitu Menutup baju Ya sudah disar Cara memakainya Gimanapun juga Tapi kalau kemudian Dikerubungi betul Sampai Kayak digubet Gitu loh Kalau bayi Makan dibedong Gitu istilahnya Ya gak sampai Kayak bayi dibedong sih Tapi ini Seperti begitu Gitu loh Gak hanya menutupi Bagian atas Gitu ya Nah itu baru Orang-orang yang memakai Selimut dengan cara begitu Disebut dengan Al-Muzamil Gitu loh Jadi cara makainya Perbedaannya Jadi kalau orang Contohnya orang berbaring Gitu ya Terus Ya berbaring siap tidur Ya udah kemudian Ditutupi Atas nyampain kain Ya udah dia udah pakai selimut Disar itu Disar Itu udah disar Tapi kalau untuk kemudian Jadi Al-Muzamil Buat Al-Mudasir Itu harus digubet Gitu loh Sampai ke belakang Kedepan gitu Nah itu baru Itu baru Jadi Ada penekanan disini Yang berbeda Cara makainya berbeda Gitu loh Saya sedang membayangkan Kayak Pakai ini Saat sleeping bag gitu Oh betul Itu masuknya apa Disar atau Ya atau Muzamil dong Di kerubung seluruhnya Seluruhnya Sisa kepala Sisa kepala Gitu kan Supaya lebih hangat kan Sebetulnya kalau disar Mending di atas kan Gitu Nah Makanya dari sini Contohnya ada Kata-kata Rasulullah S.A.W. yang Terkait dengan Disar itu Rasulullah Rasulullah Membedakan antara Ansur Dengan Orang-orang Selain Ansur Kelompok Manusia lain Atau kelompok Sahabat lain Rasulullah Serang bicara tentang Kelompok sahabat lain Yang mendukung Beliau Rasulullah Mengakui bahwa Ansur itu Lebih dari Kelompok Karena memang itu fakta Ya kan Di saat Rasulullah S.A.W. membutuhkan Dukungan yang sangat luar biasa Dimangkat dalam kondisi itu Kalian semua menolak Kecuali Ansur kan Madinah S.A.W. Komplim hijrah Maka bagi Rasulullah Ansur itu Gak bisa disamakan Dengan yang lain Al-Ansaru syihar Wanasudisar Itu kan terkenal Di antara yang dia Icapkan beliau Kalau gak salah Sebelum Beliau wafat Gitu ya Syihar itu Baju yang melekat Gitu lah Baju yang melekat Gitu lah Tapi kalau disar Adalah kain yang Tidak melekat Gitu lah Itu beda Oke penting Kita Kalau dingin perlu Apa namanya Perlu Selimut Gisar Tapi Pertanyaannya Dibanding dengan yang melekat Ini mah bisa dilepas Istilahnya kan Ini bisa Dipakai bisa tidak Tapi kalau Yang di dalam Syihar Gak bisa gak Harus selalu Itulah ke dekatan Yang dengan Ansur Itu Ilustrasi Dan analogi Rasulullah SAW Sangat luar biasa Untuk menunjukkan Kedekatan Al-Asar Syihar Nah karena disar Artinya tadi Segala sesuatu yang Pokoknya Diluar dari Pakaian Dan dipakai dengan Cara apapun Itu disar Kalau Nah tadi Al-Muzammil Al-Muzammil Dia harus Dikerubung Karena memang ada Satu kondisi Kondisi yang berbeda Berbeda Nah itu dia Kondisi yang berbeda Sehingga kemudian Gak gasal Gak gasal nutup Artinya secara kebutuhan Muzammil itu Lebih mendesak ya Lebih berat juga Ada persoalan yang lebih berat Kenapa harus sampai gitu Karena Membutuhkan Kehangatan yang lebih Atau ketenangan yang lebih Kan begitu Nah dari situ Kemudian Secara bahasa kan Itu At-Tobari Mengatakan Al-Muzammil itu Al-Mutaf Bisi Jadi orang yang Mengerubungkan Apa namanya Kainnya Ataupun Apapun lah Termasuk tadi Selimut bisa di Gubat gitu Badannya dengan itu Nah Maka di sini Kemudian masalah Masalah nuzulnya Itu menjadi penting Kapan Mana yang lebih dulu Kapan Mana yang lebih dulu Dan dalam konteks apa Nah itu dia Pertama semua Ulama sepakat Bahwa Surah pertama Yang turun itu Al-Alak Bismillahirrahmanirrahim Dari Urtanuzul ya Kita bicara Nah Setelah Al-Alak ini Ulama tidak sepakat Mana yang turun Setelah Al-Alak Gita loh Antara Al-Qalam Gitu ya Dengan Al-Mudasir Mudasir ya Bukan Muzamil ya Enggak Al-Mudasir Antara Al-Mudasir Dengan Al-Qalam Nah Kemudian Para ulama Juga lebih kurang Ya Tidak bisa kita katakan Sepakat Lampati konsensus Tapi Kebanyakan lah Menyatakan bahwa Al-Mudasir Setelah Al-Qalam Nah Tapi kemudian Sebagian mengatakan Ini pendapatan ini lagi Bahwa Al-Mudasir Setelah Al-Mudamil Nah gitu Jadi ada Ada berapa perbedaan Disini Dari Perbedaan Riwayat itu Kita Ambil Mudahnya Ajar Al-Mudasir Disini Tidak bahas Satu persatulah Ada Beberapa Riwayat Yang kemudian Memberikan titik terang Kepada kita Bahwa Surah Al-Mudathir Ini Berdasarkan Penuturan Jabir Bin Abdillah Dalam Riwayat Al-Bukhari Dan Tirmidhi Itu Diturunkan Sebelum Salat Diwajibkan Selum ada Kewajiban Salat Ingat Kewajiban Salat itu Bertahap loh Tidak langsung Lima waktu Tidak langsung Artinya Sebelum Salat Lima waktu Kau muslimin Sudah Diwajibkan Salat Iya dong Artinya Sebelum Mi'raj Sebelum Mi'raj Mi'raj Itu kan Juga di Mekah Mi'raj Juga di Mekah Dan itu Di kisaran Tahun Sepuluh Di kisaran Tahun Sepuluh Nah Surah Al-Mudasir Itu Bispakati Dan kuat Riwayatnya Di sini Berdasarkan Riwayat Tadi Jaber bin Abdullah Oleh Bukhari Itu diturunkan Sebelum Kewajiban Salat Baik itu Kewajiban Salat Lima waktu Maupun Kewajiban Salat Yang sebelum Lima waktu Kan tentu Lima waktu Itu yang terakhir Yang itu kemudian Berlaku Yang sebelumnya Kan yang Entah itu Dua waktu Ataupun tiga waktu Tapi itu Semuanya kan sebelum Salat yang Lima waktu Difartukan Nah Jadi Dengan ini Surah Al-Mudzamil Itu terkait Dengan Perintah Salat Bahkan Salatnya Salat Apa namanya Tajud Yang menurut Sebagian ulama Salat Tahjid Awalnya Juga Fardu Kan terlihatan Itu Jadi dari sini Sebenarnya Mudah Lebih mudah Ini Shotkatnya Sajalah Tentang Masalah Hilaf Ulama Tadi Jadi Al-Mudasir Sebelum Al-Mudzamil Al-Mudasir Secara Nuzul Al-Mudasir Sebelum Muzammil Tapi Memang Tertib Apa Tupun Urutan Bacaan Urutan Muzahf Muzammil Dulu Baru Mudasir Tapi kalau Nuzul Mudasir Dulu Karena ada Keterangan Yang sangat Kuat Belum Lagi Ditambah Dengan Keterangan Lain Bahwa Al-Mudzamil Itu Diturunkan Setelah Al-Qalam Artinya Artinya Ada Kaitannya Dengan Tuduhan Kum Kafir Yang Begitu Masif Kepada Rasulullah Bahwa Rasulullah Itu Gila Dan Lain Lain Nah Baru Dari Situ Turun Al-Mudzamil Nah Kalau Begitu Lebih Menguatkan Lagi Bahwa Al-Mudasir Itu Sebelum Al-Mudzamil Ngerti Karena Bahkan Ada Hilaf Tadi Bahwa Yang Turun Duluan Setelah Al-Alak Itu Al-Kalam Atau Al-Mudasir Yang Jelas Mudzamil Setelah Al-Kalam Oh Gitu Iya Jadi Itu Memuatkan Lagi Walaupun Pendapat Yang Dalil Pertama Itu Yang Saya Sebutkan Dari Al-Lukhari Dengan Termili Cukup Kuat Sudah Cukup Kuat Sekali Untuk Menjelaskan Bahwa Posisi Al-Mudzamil Diturunkan Lebih Dulu Jadi Dari 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 Sisi Ini Menurut Saya Clear Kita Ambil Singkatnya Saja Bahwa Al-Mudasir Diturunkan Lebih Dulu Sebelum Al-Mudzamil Nah Belum Lagi Kalau Kita Baca Isinya Al-Mudathir Itu Jelas Setelah Panggilan Dari Allah Ya Ayuhal Mudathir Itu Adalah Pembekalan Penjelasan Status Rasulullah S.A.W. Sebagai Utusan Allah Sebagai Rasul Dan Memang Mendapat Tugas Untuk Mulai Berda'wah Aktif Berda'wah Kum Fa'andir Bangkitlah Dan Sampaikanlah Peringatan Nah Ini kan Konteksnya Lebih Awal Karena Ini Perintah Awal Untuk Berda'wah Bisa Diartikan Kesana Belum Lagi Ayat-ayat Berikutnya Itu Pembekalan Pembekalan Menuju Da'wah Praktek Da'wah Itu kan Pembekalan Itu Kum Fa'andir Bangkitlah Dan Sampaikanlah Peringatan Kenapa Peringatan Kenapa Wabashir Tidak ada Wabashir Hanya Indar Tidak ada Bishara Konteksnya Jelas Ini kan Awal Da'wah Awal Da'wah Tuh Dasarnya Orang Keblinger Semua Kalau orang Salah Itu harus Diperingatkan Bukan Dikasih Kabar Gembira Masa Dikasih Bonus Dulu Nantilah Kum Fa'andir Dan Untuk Melaksanakan Itu Engkau Harus Memiliki Bekal Yang Kuat Tuhanmu Agungkanlah Dari Penampilan Sampai Diminta Bajumu Pakaianmu Sucikanlah Tentu Jangan Ditanya Kok Cuman Pakaian Artinya Luaran Dalaman Batin Gimana Ya Pastilah Orang Da'wah Itu Tidak Masalahnya Bukan Masalah Pada dasar Bukan Masalah Fisik Keyakinan Itu Pasti Nah Tapi Jangankan Maksudnya Aspek Batin Aspek Zahir Saja Warru Juzah Dan Segala Jenis Kenistaan Fajur Ada Ada Kata Hijrah Untuk Pertama Kali Hijrah Itu Justru Dimunculkan Di Mekah Karena Itu dia Hijrah Itu Bukan Sekedar Meninggalkan Sesuatu Secara Fisik Bukan Hanya Pindah Tempat Sepertinya Hijrah Itu Dimulai Dari Kita Membentengi Dari Dalam Aspek Nilai Engkau Itu Akan Da'wah Itu Da'wah Itu Justru Kemudian Bersentuhan Dengan Objek Da'wah Bukan Menjaga Jarak Oleh Iya Juga Bukan Menjaga Jarak Kalau Doa Cuman Ibar Kata Ngomongin Eh Kalian Gak Bener Dalam Arti Dengan Tidak Bersentuhan Langsung Dengan Orangnya Itu Gak Efektif Rasul Disuruh Nyemplung Memang Faktiknya Nyemplung Rasul Kemudian Dari Atas Menara Gading Itu Kemudian Teriak Teriak Enggak Rasul Di pasar Rasul Apa namanya Kalau kita baca Tarikhnya Menghadiri Nadi Perkumpulan Orang-orang Goresh Dimanapun Mendatangi Menyampaikan Menghadapi Betul Sekarang Justru Itu yang Sekarang Kekurang Dari kita Tapi Nah itu dia Engkau akan Berhadapan Dengan orang Mushrik Dengan segala Nilai Kemusyrikannya Kejahiliahannya Maka Bentengi dirimu Warruzza Fahjur Jadi Fahjur Disini Bukan untuk Menjauhi Jangan Bersentuhan Bersentuhan Tapi tidak Terkontaminasi Gitu Sisi ini Penting Gitu Sisi ini Penting Ya Dan memang Itu praktek Rasulullah Sallallahu 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 Setelah Berdakwah Itu Bahkan Artinya Segala Yang dimilikinya Itu kan Malah Dikorbankan Sampai Waktu Semualah Ya kalau Waktu Nanti Dalam Al-Muzambil Lebih jelas Di situ Waktu Itu kan Ya kan Malam hari Aja kan Jangan Tidur Istilahnya Jangan Banyak Tidur Itu kan Waktu Sampai Waktu Ya sekarang Rasulullah Sampai Tidak lagi Berdagang Sebelumnya Dalam arti Berniaga Berkecimung Bisnis Kemana-mana Enggak Hanya Perdagangan Dalam arti Transaksi Terbatas Karena memang Waktunya Kemudian Yang paling penting Kesan orang Jangan sampai Engkau Berdakwah ini Untuk Membangun Kerajaan Ekonomi Nah Makanya Muhammad Jangan Jangan Pernah Berpikir Dengan Segala Pengorbanan Mau hitung Engkau Ngitung Dan merasa Yang telah Kau Berikan Itu Banyak Sehingga Kemudian Kalian Tau dirilah Yang telah Kau Lakukan Itu kan Begitu Besar Dan sebagainya Minta Dukungan Atau Apa Gak 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 Dan ini Semua Untuk Tuhanmu Wahai Muhammad Wahai Orang Yang Berselimut Dan itu Berat Karena Berat Itulah Maka Sabarlah Artinya Hanya Sabar Yang Sebenarnya Bisa Menjadi Bekal Terkuat Dalam Menghadapi Semua Yang Nanti Akan Kamu Jelas Sehingga Rasulullah Sallallahu Sallam Memang Sedang Disiapkan Waktu itu Dipersiapkan Untuk Masuk Ke dunia Baru Dengan Dunia Dakwah Itu Jadi Perintah Pertama Untuk Berdakwah Betul Dengan Tadi Bahwa Ini adalah Surah Kedua Setelah Saya Mengambil Itu Dan Itu pendapat Para ulama Banyak Sekali Mendapatkan Seperti Itu Nah Sehingga Intinya Secara Metafor Secara Metafor Keluarlah Dari zona Nyamanmu Selama Ini Orang Sekarang Nyarin Jursu Itu Zona Nyaman Ternyata Dakwah Keluar Dari Itu Surga Allah Terlalu Tinggi Dan Banyak Lapisannya Bagaimana Seorang Mumin Berpikir Ingin Berhenti Di Titik Nyaman Di Dunia Bukan Gak Bisa Jangan Pernah Berpikir Untuk Berhenti Di Titik Nyaman Di Dunia Karena Surga Allah Itu Tinggi Dan Mahal Dan Lapisannya Banyak Jangan Pernah Berhenti Berhenti Dari Suatu Kegiatan Oke Nyaman Dalam Arti Itu Tapi Bukan Berhenti Berhenti Memikirkan Umat Jangan Siapa Yang Berhenti Memikirkan Umat Sampai Wafat Rasulullah Kita Tahu Kita Berhenti Sampai Detik Detik Terakhir Abu Bakar Rasidik Ketika Wafat Itu Didahulu Dengan Sakit Dua Minggu Dua Pekan Dan Instruksi Terakhirnya Apa Umar Kalau aku Meninggal Jangan berpikir Itu Musibah Yang Besar Umat Islam Pasukan Di Irak Sedang Berhadapan Dengan Persia Musana Yang Datang Langsung Selesaikan Dukung Musana Kumpulkan Pasukan Di Syam Mereka Sedang Berhadapan Di Yarmouk Coba Bayangkan Jangan Anggap Kematian Sebuah Musibah Artinya Sudah Lupakan Saja Aku Kubur Selesai Urus Umat Umar Tiga Hari Menjelang Wafatnya Bagaimana Pemimpin Terbaik Bisa Terpilih Diantara Umat Islam Kan Begitu Gak Ada Yang Fensiun Dalam Arti Fensiun Sesungguhnya Gitu Gitu Maka Tinggalkan Zona Nyaman Karena Zona Nyaman Di 40 Tahun Apa Coba Yang Diinginkan Seseorang Untuk Nyaman Keluarga Yang Harmonis Istri Cantik Dan Setia Anak Anak Baik Baik Semuanya Kemudian Kaya Raya Kemudian Dihormati Semua Orang Itu Penting Diakui Itu kan Rasulullah Di usia 35 Tahun Sudah Gitu Semua Tokah Kuris Saja Mengakui Sekarang Orang Yang Tua Yang 50 60 Tahun Masih Cari Dukungan Coblo Saya Dukung Saya Belum Diakui Masyarakat Merasa Belum Diakui Rasulullah Di 40 Tahun Sudah Selesai Gitu Tidak 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 Justru Mau Terberat Nah Itu Mudah Ter Muzammil Ketika kita tahu bahwa Nuzul Muzammil itu Setelah Al-Qalam Ini ada kaitannya Dengan Perubahan Sikap Quraysh Yang Begitu Keras Setelah Rasulullah Mulai Dakwah Tadinya Dakwah Terbatas Sehingga Tidak ada Bentrokan Yang Berarti Nah Tapi Begitu Rasulullah Berdakwah Secara terbuka Itu kan Tekanan Dari Kuris Begitu Luar biasa Aspek Mental Itu kan Pertama Kali Yang Dideraskan Rasulullah Tekanan Mental Ya kan Beliau Dikucilkan Secara Sosial Coba Bayangkan Abu Lahab Menyuruh Semua Anaknya Menceraikan Dua Anaknya Menceraikan Anak-anak Rasulullah Berkayah Dan Umu Kulsum Itu kan Sebenarnya Sudah Isyarat Kepada Semua Masyarakat Masyarakat Aku Menghusuhinya Sebagai Pamannya Kan Kurang Apa Pengutusan Hubungan Keluarga Di Ini Apalagi Kalian Siapanya Dia Kan Gitu Nah Dari Situ Kemudian Kan Mulailah Kan Orang-orang Menyebut Bukan Lagi Muhammad Tapi Apa Mudhamam Kan Mudhamam Kalau Muhammad Itu kan Orang Yang Sangat Terpuji Karena Memiliki Banyak Sifat Terpuji Tapi Mudhamam Kebalikannya Adalah Orang Yang Terhina Karena Memiliki Banyak Sifat Terhina Kan Itu Kemudian Tuduh Gila Tuduh Apa Tuduh Apa Sebutan Itu Ya Bagaimanapun Sebagai manusia Rasulullah Sallallahu Sallam Mendapatkan Tekanan Itu Karena Beliau Di satu Sisi Ingin Berdekatan Dengan Mereka Agar Bisa Menyampaikan Pesan Allah Tapi Kemudian Mereka Membangun Stigma Itu Kalau Sekarang Islamophobia Sehingga Banyak Orang Dari awal Menjaga Jarak Ini Semakin Berat Bagi Rasulullah Di satu Sisi Beliau Memegang Betul Perintah Dari Allah Itu Harus Dilaksanakan Ini Dan Harus Dilaksanakan Berarti Tercapai Dengan Baik Di sisi Lain Ada Perrier Yang Begitu Kuat Yang Dibangun Oleh Toko Kureish Ini Yang Membuat Beliau Gimana Caranya Pelaksanaan Dari Kum Fa'anlir Itu Gak Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Dengan Ideal Berdawah Itu Maka Beliau Akumulasi Ya Sampai Tadi Menggubet Mengrubung Bodannya Itu Untuk Mendapatkan Ketenangan Maka Disitulah Ya Ayuhal Muzammil Orang Yang Berselimut Dalam Arti Itu Berat Memang Allah Saya Menyebutkan Muzammil Itu Karena Berat Karena Itu Untuk Meringankan Beban Berat Yang Engkau Alami Hari Ini Saat Ini Malamu Jangan Kau Habiskan Untuk Tidur Ayolah Bangunlah Di Sebagian Malam Itu Dari Mulai Separohnya Atau Sampai Lebih Mayoritasnya Kan Auzid Alayhi Kan Itu Ini Kebalikannya Lagi ya Mesti Kalau kita Keseharian Capek Penat Ya Malamnya Full Recovery Ternyata Ini Just Harus Dimanfaat Untuk Berdekat Ya Inna Sanul Ki'aleka Ka'ulan Sakila Da'wahmu Itu Siang Hari Berat Dan Engkau Memang Membutuhkan Apa Namanya Supply Yang Juga Luar Biasa Di Tuhan Dan Dengan Suat Malam Itulah Engkau Bisa Mendapatkannya Untuk Kemudian Misalnya Ringan Malam Itu Beda Dengan Siang Maka Jangan Habiskan Malam Untuk Tidur Nah Disitu Lisanul Hal Bahasa Seorang Rasulullah Sekaligus Seorang Suami Kepada Khadijah Tidak Lagi Banyak Waktu Untuk Tidur Bersama Wahai Khadijah Jadi Kalau Mudathir Itu Pesani Ke Umat Sedangkan Muzamil Ke Pribadi Nabinya Ya Mudathir Ke Rasulullah Juga Dulu Sebelum Ke Umat Artinya Ada Pesan Takwah Disitu Ya Otomatis Itu Berlaku Pada Muzamil Juga Berlaku Untuk Umat Tapi Artinya Penekanannya Lebih Kuat Muzamil Karena Terkait Dengan Reaksi Yang Sudah Mulai Tugas Dan Kemudian Ada Resistensi Reaksi Keras Dari Kores Itu Maka Rasul Membutuhkan Penguatan Yang Lebih Kalau Mudathir Maka Istilahnya Ya Beliau Panik Kalut Tapi Kemudian Ini Karena Apa Begitu Kemudian Terangkan Oh Ini Maksudnya Ya Sudah Ini Bekalnya Tapi Kalau Ini Sudah Ada Reaksi Sudah Gitu Makanya Kemudian Lanjutannya Itu Kalau Dalam Tadi Di awalnya Yang berkaitan Dengan Bunda Khadijah Yang Selimut Kemudian Ada Riwayat Bunda Khadijah Itu Yang Mana Sebenarnya Mudathir Mudathir Juga Ada Konteknya Situ Kan Sama Sama Hidup Sama Sama Nyaman Berada Di zona Nyaman Bersama Sama Bayangkan Bunda Khadijah Itu Sebenarnya Bisa Dikatakan Kecipratan Resiko Kan Rasul Yang Secara Khusus Diangkat Menjadi Rasul Tapi Kan Dari Situ Sudah Ada Resiko Yang Ditanggung Bersama Artinya Bahwa Ketika Aku Adalah Istrinya Pendamping Hidupnya Apa Yang Kemudian Dialami Oleh Suamiku Itu Pasti Aku Alami Bayangkan Bunda Khadijah Sekarang Makanya Berat Banget Bunda Khadijah Artinya Beliau Salah Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Luar Biasa Sama-sama Dihina Direndahkan Dicacimaki Dan Dikucilkan Dan Kemudian Sama-sama Nanti Diboykot Dan sebagainya Dan Dalam Semua Kondisi Bunda Khadijah Selalu tampil Untuk Selalu Menenangkan Rasulullah Menguatkan Rasulullah Bahkan Mengorbankan Semua Hartanya Terutama Riwayat Yang Di Pemoykotan Itu Sampai Semua Cadangan Masnya Kan Dikeluarin Bunda Khadijah Yang Dalam Riwayat Itu Abu Bakar Sampai Bilang Kan Bunda Khadijah Minta Rasul Kan Ngomong Wah Khadijah Engkau Tau Kondisi Begini Artinya Rasul Menghargai Itu kan Kekayaan Khadijah Maka Khadijah Bilang Ke Abu Bakar Abu Bakar Lihat Saksikan Jadilah Saksi Cadangan Masnya Itu Ditumpuk Kata Abu Bakar Sampai Antara Aku Dengan Dibalik Tumpukan Mas itu Tidak Kelihatan Oh Nggak Ngerti Berapa Itu Dan itu Semua Diberikan Bunda Khadijah Ya kan Dari sejak Almudasir Apalagi Almudzammil Kemudian secara khusus Waktu malamnya pun Juga Terpotong Iya Maka Sulit Untuk Bukan sulit Memang tidak ada Wanita Yang sempurna Seperti Bunda Khadijah Hanya ada Empat Kata Rasulullah Dalam sejarah Manusia Wanita yang sempurna Dan salah satunya Khadijah Dengan hadirnya Bunda Aisyah Tidak Tidak bisa Tidak bisa Bunda Aisyah Setinggi-tingginya Tidak bisa masuk Ke level Bunda Khadijah Fadlullahi Utima Yasha Allah memberikan Keunggulan Dan kelebihan Kepada Nihkandakinya Baik Masya Allah Kita jadi Semakin tercerahkan Antara bedanya Muzamil Dan Muzamil Muzamil Dan Mudatir Dua-duanya bersidah Iya Karena sebenarnya Dari mutadathir Dan mutazamil Secara bahasa Gitu kan Cuman kan Bahasa orang Arab Suka ringan-ringan Gitu kan Jadi Taknya dibuang Jadi Muzamil Dengan mudathir Jangan sama-sama Salah Para penonton yang bodiman Terima kasih Telah menyimak Sajian dari Sirah TV Semoga Menjadi jalan Terbaik Anda Untuk lebih dekat Dengan Rasulullah Salah Salah Salam Muzamil Sajian dari